Satu wacana hidup yang wajib kita cermati seksama jeritan anak yatim. Kehilangan bapak, ibu, bagi mereka adalah hal yang paling terberat. Berbahagialah buat masyarakat Tanjung Kerta Tanjung Brebes Yang sampai saat ini masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Mari sisikan rezeki Anda berapapun nilainya. Insya Allah harta Anda tidak akan pernah berkurang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Manusia si berguna Silahkan bapak, ibu, bagi mereka. Silahkan bapak, ibu, sekalian. Masih terbuka untuk Anda semuanya. Berbagi kasih sayang hari ini untuk mereka. Jeritan bocah yatim. Silahkan bapak, ibu, sekalian. Silahkan bapak, ibu, sekalian. Ya Allah, kan kuasa. 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 Jangan menunggu. Sapa gandulani Jangan meratapi kamu telah jadi aku Jangan meratapi kamu telah jadi aku Masih banyak yang menyayangi kamu Duh Gusti Kan kuasa Paringan abarokan Jangan sampai putus asa Aduh Gusti Jangan sampai putus Jangan sampai putus asa Bersambung Buklan Amin Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Berguna bagi dirinya Berguna bagi keluarganya Dan berguna bagi bangsa ini Amin Amin Seperti Malaysia Hongkong Taiwan Riyadh Saudi Arabia Dan negara-negara yang lain Yang dengan sengaja Telah mentransfer sebagian rizkinya Ke rekening pribadi Diana Sastra yang mungkin akan dibagikan hari ini juga Silahkan Mbak Diana Ya Ya dan saya pun akan membagikan dana Dana ini berasal dari komunitas FDS Indonesia Diana ku Yang berada di luar negeri maupun di beberapa kota besar lainnya Yang sering sekali mengirimkan dana pribadinya ke dalam rekening pribadi saya Yang selalu saya bagikan di setiap live di berbagai daerah Untuk program berbagi kasih sayang untuk anak yatim piatu Terima kasih yang punya Dubai Expo Yang punya Korea Hongkong Taiwan Riyadh Malaysia Jepang Amerika Jakarta Kuningan Cerbon dan semuanya Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu FDS Indonesia Fans Diana Sastra Terima kasih barakallah untuk kalian semuanya Dan Nampaknya Dimana Hasil Sudah kau ibu bapak sekalian Nampaknya sudah Terbagi rata Untuk itu Langsung aja Dalam isi kantong plastik ini Untuk diserahkan langsung ke anak-anak yatim Yang ada di belakang saya Yang akan menyerahkan Yang pertama saya panggil Untuk Bapak Hidik Selaku tuan rumah Bisa naik atas pentas Kemudian Buat bapak ku Ataupun bapak kades Karangreja Bapak ku Derajat Silahkan Untuk bisa naik atas pentas Dan mungkin dari pembina Saya minta waktunya bapak Salah satu dari Polsek Tanjung Untuk sekiranya Bisa membagikan Ataupun menyerahkan Dana yang sudah kami kumpulkan Untuk bapak Hidik Ataupun bapak Pak RT boleh Yang mewakili daerah Spesial Pak Kowu Ya Juga hadir Semuanya Boleh dibagi dua nanti Yang satunya mas Satu Oh iya dari Bapak Kapolsek Ataupun dari Polsek Lanjung Dan yang pertama Langsung Bapak Hidik Untuk menyerahkan Dana yang kami kumpulkan Gana yang pertama Sambil bersalaman pak Iya Salaman dulu Duitnya dimasukin satu Biar jangan hilang sayang Ya Dimasukin dengan kantong plastik Nah Dimasukin Nah Dimasukin jadi satu Biar jangan hilang Ya Silahkan bapak Keurutan yang ini Dan kemudian Pak Kowu Nanti melanjutkan Yang belum kebagian Kantong plastik Salaman boleh lanjut pak Iya Terus salamannya Terus Nanti setelah itu Kebelakang anak yatim Karena ada acara Foto bersama Sebagai Dokumentasi di acara Hajar Jawa Bapak Kidik Sekeluarga Kira-kira muat enggak Kalau berjajar semua Muat Barakallah Bapak Ayah Iya Sebelah sini Bapak yang dari Polsek Tanjung Dan Sebagai sentralnya dari Dian Prima Productions untuk bisa mengambil gambarnya Hei Dia beberapa saatnya.